Intro Guys, tau dong dengan cambilan cemik-cemik ini? Yap, bagelan. Bentuknya sih emang kawaii banget, alias imut. Tapi warna-warnanya ini loh, yang bikin mupeng. Pengen langsung dihap aja bawaannya. Shh, warna yang dipakai ini juga gak biasa loh. Menggunakan ubi ungu dan daun kelor. Mantap ya, anti-mainstream. Guys, tau gak sih? Dulunya bahan dasar untuk membuat bagelan ini adalah roti tawar. Iya, roti tawar yang suka kalian bikin sandwich itu loh. Atau dibakar pakai pisang, keju, dan coklat. Makanya untuk membuat bagelan, Cus, kita bikin roti tawarnya dulu ya guys. Mari meluncur ke kota hujan Bogor. Bahan-bahan yang digunakan, pada dasarnya sama aja guys. Ada tepung terigu, telur, ragi, dan lain-lain. Nah, yang bikin beda adalah tambahan puwarnanya guys. Ubi ungu dan daun kelor. Tapi kita bikin yang versi ubi ungu aja ya. Namanya bikin roti, prosesnya emang panjang guys. Jadi kudu siapin stok sabar yang banyak ya. Hahaha. Tambahkan ragi, masukkan cairan ungu yang terbuat dari rebusan ubi ungu dan susu. Guys, tau gak sih, kalau proses peragian ini adalah tahap terpenting dalam pembuatan roti. Karena akan sangat terpengaruh pada rasa dan kemampuan roti untuk mengembang. Jadi, bakteri pada ragi akan memubah gula menjadi gas karbon monoksida yang bikin adonan jadi mengembang. Sip, siapkan adonan sekitar 20-30 ya guys. Nah, karena bagelannya versi imut, jadi potong-potong adonan per 50 gram aja guys. Terus, bulatkan lagi deh. Tujuannya sih, agar membentuk lapisan adonan paling luar untuk menahan gas CO2 selama proses fermentasi kedua. Tunggu 10 menitan lagi ya. Tinggal digiling deh. Iya, harus dikembangin lagi. Biar gas CO2-nya keluar. Hahaha. Baru deh, masukkan adonan ke dalam cetakan. Tahap yang satu ini, biasa disebut dengan panning. Atau meletakkan adonan ke dalam cetakan. Tunggu sekitar 10-15 menit lagi, sampai adonannya jadi mengembang 2 kali lipat kayak gini. Jadi, rotinya gak bakalan bantet. Kasih telur dikit deh, biar glowing. Oh iya, tambah wijen juga boleh. Biar gak sepi-sepi banget gitu loh. Hahaha. Waktunya memanggang. Masukkan oven, dan tunggu sekitar 15 menit, sampai roti berwarna kuning kecoklatan. Artinya, roti udah matang guys. Duh, cantik-cantik banget ya rotinya. Menul-menul gitu, kayak pipik kamu. Iya, kamu. Iya. Lanjut ke proses selanjutnya guys. Potong tipis-tipis dulu ya. Guys, tau gak sih? Ternyata keberadaan roti kriuk ini di Indonesia, sedikit banyak ada campur tangan orang-orang Belanda loh. Jadi, zaman masih dijajah dulu, masyarakat Indonesia mengenal roti yang namanya warm bolen. Nah, si warm bolen ini merupakan roti basah bersih buttercream. Roti inilah yang jadi cikal bakal akhirnya bagelan. Roti mirip warm bolen dengan olesan buttercream atau mentega, hanya saja tekstur bagelan lebih garing. Sip, oles-oles buttercreamnya. Terdiri dari campuran mentega putih, gula, dan ubi ungu guys. Guys, tau gak sih? Banyak fakta menarik seputar bagelan loh. Pertama, bagelan tercipta untuk mensiasiti roti tawar yang akan berjamur. Tau sendiri kan, kalau umur roti tawar sangat pendek. Makanya roti dikeringkan hingga akhirnya jadi klancy kayak gini. Hahaha. Makanya sebelum jadi bagelan, roti kudu di oven lagi sampai kering guys. Sip, udah jadi deh. Guys, masih ngomongin fakta bagelan nih. Tau gak sih, kalau nama bagelan ternyata diambil dari salah satu kecamatan di Purworejo, Jawa Tengah. Usut punya usut, daerah ini emang pertama kali yang berhasil mengembangkan bagelan pada tahun 1906. Beuh, jadul banget ya. Ayo, ayo, diborong bagelannya. Mayan buat temen minum teh. Abis kalau minta temenin kamu, sibuk melulus sih. Iya. Musik Wah, ini dia nih. Kayaknya tempatnya disini deh Saya yakin banget